Orang kaya itu punya pola, yang bisa di-copy-paste atau ditiru semua orang. Ya, semua orang, termasuk saya dan Anda. Padahal tinggal copy-paste pola doang, tapi faktanya, kok nggak semua orang kaya ya? Kalau tujuan kita adalah menjadi kaya, maka harus dipastikan kita punya kendaraan atau profesi yang tepat yang bisa membawa kita ke sana. Setuju? Lalu, apa kendaraan yang paling sering dipakai orang kaya untuk bisa bebas secara finansial? Beberapa bisa menghasilkan hasil yang fantastis lewat profesi menjadi pengacara, arsitek, selebriti, dan lain sebagainya. Namun, sayangnya tidak mudah untuk menggapai semua itu. Dibutuhkan mental yang kuat dan waktu yang sangat lama sampai puluhan tahun. Tetapi, ada sebuah kendaraan alternatif yang bisa kita tumpangi untuk menjadi kaya, yaitu pasar saham Indonesia. Hanya dengan modal internet dan smartphone Anda, profesi ini bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja. Dan hebatnya, dengan pengetahuan yang tepat, maka Anda bisa merasakan nikmatnya profit dari pasar saham dengan mudah. Kebanyakan, orang masih hanya mengandalkan tabungan dan deposito saja. Tapi, mari kita bandingkan saham dengan deposito. Salah satunya adalah saham bank BCA. Kenaikan saham bank BCA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Sedangkan, laba yang bisa diberikan oleh deposito bank BCA rata-rata hanya 5% per tahunnya, apalagi tabungannya yang hanya 1% per tahun. Nah, sekarang pilihan Anda ingin menambung di saham BCA atau di deposito BCA. Dan di pasar saham Indonesia, masih ada 600 saham lainnya selain saham BCA dengan perputaran uang mencapai 10 triliun per hari. Ingin jadi kaya hanya dengan nembeng kendaraan pasar saham Indonesia? Inilah kesempatan terbaik Anda. Klik link di bawah ini sekarang juga.